Saya minta kembali dua orang untuk membaca teks dari Nehemiah pasal 5 ayat 1 sampai 19 Karena susuke ya bisa baca dari ayat sekian nanti satu orang satu lagi Baca dengan suara yang lantang supaya bisa didengar dengan baik Nehemiah pasal 5 ayat 1 sampai 19 Maka terdengarlah kemuan yang keras dari laki-laki dan juga dari pihak para istri dan anak-istri sama orang itu Ada yang berteriak anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak Dan kami harus mendapatkan gandum supaya kami dapat makan dan hidup Dan ada yang berteriak ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu laparan Juga ada yang berteriak kami harus meninjem uang untuk membayar pajak yang dikenakan raji atas ladang dan kebun anggur kami Sekarang walaupun kami ini sedarah sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami Dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka Namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak Dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain Maka sangat meralah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu Setelah berpikir masak-masak, aku membuat para pemuka dan para penguasa Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapat menemukanmu Sesama orang yang beli yang dijual kepada bangsa-bangsa lain Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami Mereka bertiap diri karena tidak dapat membantu Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu Bukankah kami harus berlaku dengan takut akan alam Halah kita untuk menghindarkan diri dari percayaan bangsa-bangsa lain Musum-musum kita Jumlah aku dan saudara-saudaraku dan anak-anak itu Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka Kebun anggur, kebun sayapun dan rumah mereka Mulah hapuskanlah hutang mereka yang di uang serta gandum Anggur dan minyak yang kamu pagi daripada mereka Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan Itu akan kami kembalikan dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka Kami akan melakukan tepat seperti yang engkau merintahkan Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah Bahwa mereka harus menempati janji mereka Jika aku bebas, ku be, ku kebas lipat Ku kebas lipatan bajuku sambil berkata Demikianlah setiap orang yang tidak menempati janji ini Akan dikebas alam dari rumahnya Dan hasil jerifah yang menyadik Demikianlah ia dikebas dan menjadi hamba Dan seluruh jemaat berkata amin Lalu menghuni-huni Tuhan Maka rakyat terbuat sesuai dengan janji itu Pula saja aku diangkat sebagai bupati di tanah Yahuda Yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-30 Ke-32 pemerintahan atas asfad Jadi 12 tahun lamanya Aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil Pembagian yang menjadi hak bupati Tetapi para bupati yang sebelumnya Yang mendahului aku Sangat memberatkan beban rakyat Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perah sehari untuk bahan makanan dan anggur Bahkan anak buah mereka Ngerajalela atas rakyat Tetapi aku tidak berdua demikian Karena takut akan nalak Aku pun memulai pekerjaan Temuk itu Walaupun aku tidak memperoleh Dan semua anak buahku Dikumpulkan di sana Temuk itu Walaupun aku tidak memperoleh Dikumpulkan di sana Khusus untuk dibekerja Untuk pekerjaan ini Duduk pada meja ku Orang-orang Yahudi dan para penguasa 150 orang Selain mereka yang datang kepada kami Dan bangsa-bangsa sekalian kami Yang disediakan Yang sehari atas tambunganku Ialah seekor lembu Enam ekor tarmin Enam ekor tarmin Enam ekor tarmin doma yang terpilih Dan beberapa ekor ungkas Dan bermacam-macam anggur Dengan berlimpah-limpah Setiap 10 hari Namun dengan semuanya itu Aku tidak menunjukkan bagian Dan menjadi hak mempati Karena pekerjaan itu Sangat menekan rakyat Ya Allah ku Demi kesejahteraanku Ingatlah segala yang kebuatan Untuk bangsa ini Kita melanjutkan materi ini Dan ini poin kedua Pada poin pertama Kita belajar tentang Problem yang dihadapi oleh Nehemiah Ya kemudian kedua ini Sikap atau tindakan Nehemiah Terhadap masalah tersebut Pada poin pertama Nehemiah mau mendengar Suara orang miskin Kemudian Nehemiah marah Lalu Nehemiah berpikir Masak-masak Nehemiah menggugat Dan menuduh para pemuka Itu yang kita sudah bahas Mana minggu lalu Dan hari ini Tindakan berikut dari Nehemiah Yang mengatakan sidang Jemaah besar Ya Ayat 7 disana Setelah berpikir masak-masak Aku menggugat para pemuka Dan para penguasa Kataku kepada mereka Masing-masing kamu telah makan Libah dari saudara-saudaramu Lalu kuadakan terhadap mereka Suatu sidang jemaah Yang besar Jadi Setelah Nehemiah ini Menggugat mereka Kelihatannya tidak ada hasil Ya Lalu Mau mengadakan sidang besar Rupanya Gugatan atau tubuhan tadi Tidak dipedulikan oleh Para penguasa Atau pemuka itu Dan karena itu Nehemiah lalu mengadakan Sidang jemaah yang besar Mungkin dengan harapan Bahwa Kalau ada banyak orang Maka para penguka Atau penguasa itu Menjadi malu Atas tindakan mereka Dan Lalu mau Bertobat Ya Jadi Kalau mereka Dengan gugatan Tidak mau geduli Mungkin dengan Menghadirkan banyak orang Di dalam sidang tersebut Dan Kalau banyak orang Mendesak hal yang sama Mungkin mereka mau meninggalkan Ya Sekarang kita lihat Tafsiran dari The Biblical Illustrator Beberapa orang Tulik terhadap Suara keadilan Sampai itu Diulang dengan keras Oleh ribuan Dari sesama mereka Suara yang diam Dari prinsip Dan hak Tidak akan mereka dengarkan Dan teguran yang lembut Dari seorang sahabat yang setia Agar mereka Remehkan Tetapi pada waktu Kebenaran mendapatkan Pandangan umum Atau masyarakat Di pihaknya Pada waktu Banyak orang Terlihat Sebagai penyokongnya Maka orang-orang ini Akan menunjukkan Bahwa mereka Mempunyai peninggian hati Peninggalan hati murani Yang tersisa Dan Mereka menyerah Pada tuntutan-tuntutan Yang benar Karena Mereka melihat Bahwa Tuntutan-tuntutan itu Bukan hanya benar Atau adil Tetapi juga Populer Maksudnya Kalau ada banyak orang Menuntut hal yang sama Mungkin mereka akan Mendengarkan hal tersebut Sekarang pelatihkan catatan Di sana Pengadaan sidang Jemaah yang besar Itu bisa Membahayakan Atau Merugikan Kalau ternyata Orang banyak itu Takut Kepada Para penguasa itu Sehingga Lalu Membela mereka Sekalipun Mereka memang Bersalah Ini kan kondisinya Nehemiah Membugat mereka Lalu kemudian Adakan Sidang jemaah Besar Orang banyak Bayangkan Kalau sidang itu Kemudian Orang-orang banyak Itu Beralih Untuk Pro Kepada penguasa itu Itu Bisa Merugikan Dan membahayakan Orang Kristen Ini penerapannya Orang Kristen Harus berani Atau Membela yang benar Dengan resiko Apapun Jadi Resiko Apapun Sikap kita Adalah Harus Membela Yang benar Saya mau Kasih contoh Coba Satu orang Baca Kisah 4 Ayat 17 Sampai 19 Ini contoh Keberanian Dari Petrus dan Yohanes Dimana mereka Diajak Tapi mereka Tetang berani Membela Menara Kisah Pasal 4 Ayat 17 Sampai 19 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 Tetapi supaya hal itu Jangan makin luas Tersiar diantara Orang banyak Baiklah kita Mengancam dan Melarang mereka Jadi ada ancaman Ada larangan Terus Supaya mereka Jangan berbicara lagi Dengan siapapun Dalam nama Itu Dan setelah Keduanya disuruh Masuk Mereka diperintahkan Supaya sama sekali Jangan berbicara Atau mengajar lagi Dalam nama Yesus Tetapi Petrus dan Yohanes Menjawab mereka Silahkan kamu Menutuskan sendiri Manakah yang benar Di hadapan Allah Taat kepada kamu Atau taat kepada Allah Ya Jadi ini Salah satu contoh ya Dari Alkitab Bagaimana seorang Kristen Bersikap Membelah kebenaran Kalau kita lihat tadi Ayat 17 itu Ada larangan Dan ancaman Jadi Jangan bicara Dengan siapapun Jadi tidak boleh Sama sekali Tidak boleh Dengan Nama Nama itu Yang dimaksud Itu adalah Nama Yesus Tidak boleh Tidak boleh Sama sekali Tetapi bagaimana Sikap Keterusan Yohanes Terhadap Ancaman Jadi bukan hanya Melarang Ada ancaman Kepada mereka Tapi mereka Dari Silahkan Kutuskan sendiri Taat kepada Allah Atau taat kepada manusia Jadi Ini konteksnya Kalau masalahnya Pelarangan Atau Pengancaman Karena kebenaran Atau Karena Yesus Maka Sikap kita Seperti ini Atau dalam Tes kita disini Adalah Orang Kristen Harus berani Membela yang benar Dengan resiko Apapun Jadi kalau kita baca cerita selanjutnya Nanti terakhir Petrus dan Yohanes Ini masih penyak Di Kisah Parasol Kemudian coba baca lanjut Kisah 5 Ayat 27 Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama Imam besar Imam besar mulai menanyai mereka Katanya Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu Namun ternyata Kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu Dan kamu hendak menanggukkan darah orang itu kepada kami Tetapi Petrus dan Rasul-Rasul itu menjawab Katanya Kita harus lebih taat kepada Allah Daripada kepada manusia Jadi Hal yang sama Yang ini terjadi di sidang Ini dalam sidang mahkamah agama Rasul-Rasul ini mendapatkan ancaman Dengan keras kami melarang Jadi Untuk kondisi seperti itu Atau masalah seperti itu Sikap kita sebagai orang Kristen adalah Harus lebih taat kepada Allah Daripada kepada manusia Ini tidak boleh berlaku dalam Semua kondisi Ya Dalam kondisi seperti ini Orang Kristen harus berani membelai benar Dengan resiko apapun Dalam kasus Nehemia ini Sidang besar itu bertindak dengan benar Jadi Sidangnya berjalan dengan baik Dan juga bertindak dengan benar Tetapi harus diingat bahwa Sidang besar pun Belum tentu benar Jadi Artinya Tidak semua sidang yang besar Selalu membuat Ketusan yang benar Ya Bisa sidang besar Tapi lalu Ketusannya salah Ya Kebenaran bukan soal demokrasi Tahu ya Kalau demokrasi Siapa suara paling banyak Berarti dia yang benar Dan benar Tapi Urusan kebenaran Tidak seperti itu Seakan-akan yang banyak Pasti yang benar Ingat bahwa Yesus Stephanus Dan sebagainya Dihukumati Oleh sidang Makamah agama Dan Dalam hal seperti itu Kita tidak boleh tutup Pada Suara Orang baik Ya Jadi Sidang besar Tidak mutlak Menghasilkan Keputusan yang benar Ya Sekarang perhatikan Komentar dari The Biblical Illustrator Adalah mudah Untuk melakukan Seperti orang-orang lain Lakukan Sebagian karena Kemalasan Sebagian karena Sikap pengecut Sebagian karena Peniruan yang bersifat Naluri Yang adalah Miri kita semua Banyak dari kita Mengadopsi Credo-kredo Dan pandangan-pandangan Kita Dan membentuk Kehidupan kita Untuk alasan Yang tidak Lebih baik Daripada Karena orang-orang Di sekitar kita Berpikir Dalam arah tertentu Dan hidup dengan Jalan Atau Jalan tertentu Tidak ada Tirani Seperti Tirani dari Mayoritas Dalam negara Demokrasi Seperti negara kita Apa yang Setiap orang Katakan Mungkin Adalah benar Apa yang Kebanyakan Orang katakan Pada saat Manapun Sangat mungkin Adalah salah Kebenaran Selalu tinggal Dengan Golongan Minoritas Jadi penafsir ini Mau bilang bahwa Karena-karena yang Paling banyak orang itu Banyak salahnya Disini Ya Tapi tidak selamanya Yang paling banyak orang Banyak salahnya Disini Makanya Dia bilang disini Kebenaran selalu tinggal Dengan golongan Minoritas Ya Kalau mau banding Orang Kristen Yang sungguh-sungguh Percaya dan Kenal Tinggil Itu sangat sedikit Mengerti Tuhan dengan baik Tak usah Ngomong seluruh dunia Ngomong di Daerah kita Sedikit Berapa Banyak orang Yang betul-betul Mengerti Tuhan dengan baik Itu sedikit Sekarang Berikut Masyarakat Tidak diorganisir Berdasarkan Prinsip-prinsip Kristen Kita semua tahu Dan sampai Hal itu terjadi Jika seseorang Mau menjadi seorang Kristen Dia tidak boleh Menyesuaikan diri Dengan dunia Ini Bicara soal Kebenaran Ya Roma 12 Ayat 2 Janganlah kamu Menjadi serupa Dengan dunia ini Tetapi Berubahlah oleh Pembaharuan budimu Sehingga Kamu dapat Membedakan Manakah kehendak Allah Apa yang baik Yang berkenan Kepada Allah Dan Yang sempurna Jadi Urusan Kebenaran Bukan Urusan Berapa Banyak Orang Di situ Ya Ukurannya Harus kembali Kepada firman Tuhan Orang Kristen Tidak Boleh Menyesuaikan diri Dengan dunia Lalu Apa yang dia lakukan Dalam sidang itu Pertama Nehemiah Mengkontraskan Apa yang Dia lakukan Dengan Tindakan Dari Para Pemuka Atau Penguasa itu Jadi ada Hal yang Kontras Yang dilakukan Oleh Nehemiah Di sini Dalam sidang ini Dan Berbeda dengan Yang dilakukan Oleh Para pemuka Ayat 8 Dan 10 Berkatalah Aku kepada Mereka Kami selalu Berusaha Sedapat-dapatnya Untuk menebus Sesama Orang Yahudi Yang dijual Kepada Bangsa-bangsa Lain Ini Tindakan Yang dilakukan Oleh Nehemiah Tetapi Kamu ini Justru Jadi ini Kontrasnya Tetapi Kamu ini Justru Menjual Sudara-sudaramu Supaya Mereka Dibeli Lagi Oleh kami Mereka Berdiam Diri Karena Tidak dapat Membantah Juga Aku Dan Sudara-sudaraku Dan Anak Tuaku Telah Membungakan Uang Dan Gandum Pada Mereka Biarlah Kita Hapuskan Utang Mereka Jadi Ini Kontras Pertama Nehemiah Berusaha Menebus Mereka Tapi Penguasa Menjual Mereka Kembali Ini Ada Dua Hal Yang Sangat Kontras Perhatikan Pengkontrasan Pertama Ini Terlihat Dalam Ayat 8 Tetapi Ayat 8 Ini Selalu Terjemahat Perhatikan Di Sana Seharusnya Bunyinya Adalah Kami Selalu Berusaha Tetapi Kamu Ini Justru Menjual Sudara-sudarama Supaya Mereka Dijual Lagi Kepada Kami Nah Penjelasannya Perhatikan Kata Kami Yang Pertama Di Atas Kami Selalu Menunjuk Kepada Nehemiah Kata Kamu Tetapi Kamu Ini Justru Menunjuk Kepada Para Pemuka Itu Dan Kata Kami Yang Kedua Kata Kami Yang Kedua Menunjuk Kepada Bangsa Israel Atau Yahudi Secara Keseluruhan Mungkin Lebih Tepat Diterjemahkan Kita Ada Kata Kepada Kami Mestinya Kepada Kita Dalam Bahasa Indonesia Jadi Dalam Ayat 8B Itu Ia Mengatakan Bahwa Kalau Dirinya Selalu Berusaha Menebus Orang-orang Yang Diperbudak Para Pemuka Itu Justru Menyebabkan Perbudakan Sekalipun Terjadi Dalam Kalangan Bangsa Yahudi Sendiri Bayangkan Terjadi Dalam Bangsanya Sendiri Yang Satu Berusaha Menebus Mereka Tapi Para Pemuka Itu Menjual Atau Memperbudak Mereka Itu Pengontrasan Pertama Kedua Ini terlihat Dari Ayat 10A Jangan Aku Dan Sudara-sudaku Dan Anak Guaku Telah Membungakan Uang Dan Gantung Pada Mereka Kelihatannya Disini Nehemia Telah Tindakan Yang Sama Membungakan Uang Karena Nehemia Juga Meminjamkan Uang Pada Mereka Tapi Sebenarnya Terjemahannya Perhatikan Penjelasan Di bawah Kata-kata Yang Digaris Bawahi Telah Membungakan Dalam Bahasa Ibrani Itu adalah Nasa Nasa Sama Seperti Dalam Ayat 7 Yang Bisa Diartikan Meminjamkan Tetapi Juga Bisa Diartikan Meminjamkan Dengan Bumah Jadi Kalau Meminjamkan Itu Tidak Harus Berarti Ada Bumah Tetapi Kalau Meminjamkan Dengan Bumah Berarti Minjam Pasti Ada Bumah Kelihatan Ayat 7 Ini Kelihatannya Kita Harus Mengambil Arti Kedua Artinya Meminjamkan Dengan Bumah Itu Ayat 7 Maka Disini Kelihatannya Kita Harus Mengambil Arti Pertama Maksudnya Begini Telah Membungakan Yang Dimaksud Itu Bukan Membungakan Meminjam Dengan Bumah Bukan Tetapi Artinya Nehemia Meminjamkan Uang Kepada Orang-orang Miskin Nehemia Jadi Nehemia Meminjamkan Uang Kepada Orang-orang Miskin Tetapi Tanpa Bunga Jadi Dia Meminjamkan Uang Tanpa Bunga Sedangkan Para Pemuka Meminjamkan Dengan Menuntut Bunga Jadi Beda Lagi Kalau Pertama Tadi Nehemia Berusaha Menembus Mereka Penguasa Itu Menjuang Mereka Memperbudak Mereka Disini Sama-sama Meminjamkan Uang Tapi Nehemia Hanya Meminjamkan Saja Tanpa Bunga Tetapi Para Penguasa Itu Meminjamkan Uang Dengan Bunga Itu Bedanya Pemuka Terusun Ketiga Ini Terlihat Dalam Ayat 3 Sampai Ayat 16 Ada Yang Berteriak Meladang Dan Kebur Anggur Dan Rumah Kami Gadaikan Untuk Mendapat Gandum Pada Waktu Kelaparan Juga Ada Yang Berteriak Kami Harus Minjam Uang Untuk Membayar Pajak Yang Dikenakan Raja Atas Ladang Dan Kebun Anggur Kami Sekarang Walaupun Kami Sedara Sedaging Dengan Sedara Sedara Sebansa Kami Dan Anak Anak Kami Sama Dengan Anak Anak Mereka Namun Kami Terpaksa Membiarkan Anak Anak Lelaki Dan Anak Anak Perempuan Kami Menjadi Budak Dan Sudah Beberapa Anak Perempuan Kami Harus Membiarkan Diri Diminiki Orang Kami Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Karena Ladang Dan Kebur Anggur Kami Sudah Di Tangan Orang Lain Aku Memulai Pekerjaan Jembok Itu Walaupun Aku Tidak Memperoleh Ladang Harus Perhatikan Walaupun Aku Tidak Memperoleh Ladang Jadi Orang Miskin Gadaikan Rumah Ladang Kebun Semua Penguasa Semua Dapat Tapi Nehemia Tidak Dia Tidak Dapat Makanya Walaupun Aku Tidak Memperoleh Ladang Dan Semua Anak Aku Dikumpulkan Di Sana Khusus Untuk Pekerjaan Jadi Ada Tiga Hal Yang Kontras Di Sana Ya Panas Note Aku Tidak Mengambil Keuntungan Dari Kemiskinan Umum Untuk Membeli Bidang Tanah Orang Orang Miskin Kondisi Begitu Sulit Begitu Miskin Dan Nehemia Tidak Mau Keuntungan Lagi Dari Orang Yang Miskin Seperti Jadi Pertama Tadi Dia mengadakan Sidang Jemaah Besar Nah Setelah Dia mengadakan Sidang Sekarang Pada saat Sidang itu Dia mengajak Para pemuka itu Untuk Sama-sama Menghapuskan Hutang Orang-orang Miskin itu Ya Jadi Di sidang itu Dia minta Di sidang Hapuskan Hutang Dari Orang-orang Miskin Perhatikan Ais 10b Terjemahan Literalnya Atau Hurufnya Let us Remake This Lord Baiklah Kita menghapuskan Pinjaman Ini Jadi Pinjaman Dan Bunganya Nehemia Mau Dihap Semua Jadi Bukan Hanya Bunganya Pinjaman Juga Jadi Yang dimaksud Bukan Sekedar Bunganya Tetapi Pinjamannya Juga Dari kata-kata Let us Baiklah Kita Jelaslah Bahwa Nehemia Sendiri Termasuk Di situ Kenapa Karena Tadi Dia juga Meminjamkan Uang Dan Uang Yang dia Pinjamkan Itu Dia bilang Hapuskan Saja Hutang Reku Tanpa Dikembalikan Kenapa Karena Kondisinya Sangat Sulit Dan Betul-betul Miskin Jadi Nehemia Bukan Sekedar Menyuruh Supaya Para Penuka Mengorbankan Uang mereka Yang dipinjam Oleh orang-orang Miskin Tetapi Ia Sendiri Juga Mau Mengorbankan Uangnya Yang dipinjam Oleh Orang-orang Miskin Ini Sebenarnya Berat Mereka Karena Ini Menuntut Mereka Harus Berbuat Seperti Kalau Pinjam Sedikit Rasanya Tidak Apa-apa Tapi Bayangkan Kalau Sudah Pinjam Besar Satu Miliar Dua Miliar Belum Hitung Bunga Jadi Kalau Sudah Hitung Dengan Bunga Itu Menjadi Berat Sekali Tapi Disini Menuntut Menuntut Mereka Harus Hapuskan Hutang Mereka Semua Mengapa Mereka Melakukan Hal itu Artu Jawaban Pertama Karena Ia tahu Bahwa Orang Orang Miskin Itu Begitu Miskin Jadi Betul-betul Sangat Miskin Tadi Kita Sudah Lihat Mereka Bisa Gataikan Lagang Kebur Gataikan Rumah Anak-anak Dijual Semua Belum Lagi Bayang Bayangkan Kondisinya Seperti Apa Sangat Miskin Dan Kerjaan Mereka Hari-hari Khusus Bang Tembok Mau dapat Buang Dari Mereka Kasih Makan Anak Istri Makanya Kita Baca Satu Banyak Teriak Istri-istri Teriak Anak-anak Teriak Itu Bikin Pusing Miskin Luar Biasa Jadi Kenapa Anak-anak Melakukan Karena Rakyat Waktu itu Begitu Miskin Sehingga Yang Mereka Butuhkan Bukan Sekedar Suatu Pinjaman Tanpa Bunga Ya Jadi Mereka Butuhkan Bukan Bunganya Yang Dihapus Tetapi Suatu Penghapusan Hutang Atau Suatu Pemberian Ini Catatannya Adalah Orang Itu Betul Miskin Ya Kedua Di Something Itu Ajakan Ini Menunjukkan Bahwa Nehem Bukan Sekedar Menyuruh Orang Lain Berkorban Ya Tetapi Ia Sendiri Juga Relah Berkorban Ini Seringkali Ini Kita Dorong Orang Lain Berkorban Bersepuluhan Bayar Pajar Dorong Orang Lain Tapi Kita Sendiri Bagaimana Bayar Bersepuluhan Dorong Orang Lain Bagaimana Dengan Kita Itu Penghormat Jadi Jangan Hanya Mendorong Orang Lain Untuk Berkorban Untuk Pekerjaan Tuhan Tapi Kita Sendiri Tidak Mau Yang Benar Adalah Mengajak Mendorong Orang Lain Berkorban Bagi Pekerjaan Tuhan Tapi Kita Juga Harus Terlibat Dalam Hal Yang Ketiga Yang Nehem Lakukan Ia Menyuruh Mengembalikan Ladang Atau Rumah Dan Juga Membatalkan Atau Mengembalikan Rumah Ini Tanpa Berat Sebenarnya Tuntutannya Kalau Tadi Hapus Hutang Semua Bunga Bunga Semua Juga Hapus Tapi Masalahnya Bukan Hanya Itu Persoalannya Persoalan Lain Adalah Mereka Mereka Sudah Gadaikan Ladang Kebun Gadaikan Rumah Kepada Penguasa Penguasa Dan Sekarang Nehem Tuntuk Supaya Itu Semua Dikembalikan Jadi Bukan Hanya Hapus Hutangnya Tetapi Kembalikan Ladang Anggur Semua Dikembalikan Rumah Rumah Ayat 11 Biarlah Kamu Kembalikan Kepada Mereka Hari Ini Juga Ladang Mereka Hari Itu Sidang Hari Ini Juga Tidak Boleh Tunda Tunda Kebun Anggur Kebun Saitun Dan Rumah Mereka Pula Hapuskan Hutang Mereka Yakni Uang Serta Ganggu Anggur Dan Minyak Yang Kamu Tadi Daripada Ini Tuntutannya Makin Berat Bayangkan Rumah Rumah Mewah Yang Digadir Sekarang Semua Hari Ini Juga Kembalikan Itu Semua Dalam Terjemahan Kitab Suci Indonesia Ada Kekurangannya Jadi Ada Kalimat Yang Tidak Diterjemahkan Oleh Alkitab Indonesia Ya Perhatikan Di sana NIV Kembalikan Dengan Segera Ladang Kebun Anggur Kebun Saitun Rumah Mereka Dan Juga Bunga Yang Kamu Bebankan Kepada Mereka Jadi Bukan Hanya Sekedar Hapus Bunganya Tapi Bunga Bunga Berapa Jumlah Bunga Bunga Itu Kasih Kepali Kepali Kepada Mereka Semua Kalau Hapus Tidak Masalah Tapi Masalahnya Mereka Bayar Lagi Bunga Bunga Yang Bunga Mereka Tagi Bayangkan Kalau Bunganya Sudah Satu Miliar Mereka Harus Membayar Itu Semua Jadi Kita Rindu Ada Pembih Seperti Nah Ini Kalimat Yang Tidak Diterjemahkan Oleh Kita Tersuci Indonesia Seperseratus Bagian Dari Uang Ganduk Anggur Baru Dan Minyak Seperseratus Bagian Dari Uang Ganduk Anggur Baru Dan Minyak Pink James RSV NSB Sama Dengan NIV Jadi Dalam Ait 11A Ia Menyuruh Mereka Mengembalikan Tanah Dan rumah Kembalikan Tanah Kembalikan Rumah Sedangkan Tentang Ait 11B Ada Dua Penafsiran Ait 11B Tadi Yang Tidak Saya Makan A Nehemiah Menyuruh Menghapuskan Bunga Yang Akan Datang Jadi Kalau Tadi Dalam Ait 10B Ia Mengajak Untuk Hapus Pinjamannya Sekarang Ia Menyuruh Mereka Menghapus Bunganya Juga Ini Penafsiran Rasanya Pandangan Ini Agak Aneh Karena Kalau Pinjaman Dihapuskan Bagaimana Mungkin Masih Bisa Ada Bunga Jadi Kalau Pinjamannya Sudah Dihapus Bagaimana Mereka Dikenakan Bunga Lagi Bunganya Mesti Dikenakan Atas Pinjaman Tersebut Sekarang Pinjaman Dihapus Bagaimana Bisa Ada Bunga Mestinya Kalau Pinjaman Hapus Berarti Bunga Juga Lenyap Kempat Ia menyuruh Mereka Bersumpah Untuk Menepati Janji Dan Dia Bahkan Memberikan Kutub Kepada Orang-orang Yang Tidak Menepati Janjin Ini Sidang Sidang Di dalam Alkitab Yang Kelihatannya Tidak Ada Tawar Menawar Tidak Ada Tawar Menawar Dan Siapapun Yang Tidak Ikut Keputusan Ini Kutub Kutub Dari Tuhan Perhatikan Ayat 12 13 Berkatalah Mereka Itu Akan Kami Kembalikan Jadi Kelihatannya Menang Dalam Sidang Itu Akan Kami Kembalikan Dan Kami Tidak Akan Menuntut Apa-apa Dari Mereka Kami Akan Lakukan Tepat Seperti Yang Engkau Perintahkan Lalu Aku Memanggil Para Imam Dan Menyuruh Mereka Bersyumpah Bahwa Mereka Akan Mendepati Janji Mereka Jadi Panggil Itu Para Para Imam Jadi Saksi Dan Sumpah Itu Mengikat Mereka Sekarang 13 Juga Kebas Lipatan Bajuku Sambil Berkata Demikianlah Setiap Orang Yang Tidak Menepati Janji Ini Akan Dikebas Oleh Allah Dari Rumahnya Dan Hasil Ceripayatnya Demikianlah Ia Dikebas Dan Menjadi Hampar Dan Seluruh Jemaah Berkata Amin Lalu Memuji Muti Tuhan Maka Rakyat Berbuat Sesuai Dengan Janji Jadi Kelihatannya Menang Menang Telak Malam Sidami Dan Sumpah Itu Mengikat Mereka Dengan Sipo Yang Dia Lakukan Kepas Lipatan Dari Bajunya Jadi Itu Simbol Sebagaimana Ini Kepasan Baju Tuhan Akan Melakukan Itu Kepada Kalian Tidak Tepati Tusan Jadi Kutuk Sudah Menanti Di depan Kalau Kalian Tidak Ancam 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 Ini Pilih Hidup Otomatis Nah Jadi Sekali Lagi Ini Sidang Dinyatakan Dibenamkan Oleh Nehemiah Kemudian Berikut Nehemiah Tidak Mengambil Haknya Sebagai Bupati Jadi Yang Bagian 5 Dia Mengatakan Sidang Nah Setelah Sidang Sekarang Ayat 14 15 Menunjukkan Bahwa Nehemiah Ini Tidak Mengambil Haknya Sebagai Bupati Bayangkan Ada Bupati Yang Tidak Mau Makan Dibu Gaji Ini Sekali Lagi Kondisinya Karena Rakyat Itu Begitu Miskin Jadi Gajinya Diserahkan Dipakai Untuk Menolong Orang Yang Miskin Ini Kalau Sudara-sudara Anda Mau Jadi Calek Jadi Bupati Belajar Dari Sosok Pemimpin Yang Luar Biasa Ayat Ayat 14 15 Sejak Aku Diangkat Sebagai Bupati Di Tanah Yehuda Yakni Dari Tahun Ke 20 Sampai Tahun Ke 32 Pemerintahan Arta Sasta Jadi 12 Tahun Lamanya Aku Dan Sudara-sudaraku Tidak Pernah Mengambil Pembagian Yang Menjadi Hak Bupati Tetapi Para Bupati Yang Sebelumnya Yang Mendahul Aku Sangat Memberatkan Beban Rakyat Bupati Bupati Mengambil Dari Mereka 40 Sikal Perak Sehari Untuk Bahan Makanan Dan Anggur Bahkan Anak Mereka Merajalela Atas Rahayat Tetapi Aku Tidak Berbuat Demikian Karena Takut Akan Allah Ini Perhatikannya Jadi Bupati Ini Nenia Ini Kemudian Diangkat Menjadi Bupati Selama 12 Tahun Jadi Kalau Dalam Aturan Kita Ini kan Dua Periode Dua Tahun Cukup Lama Jadi Bupati Tapi Selama Jadi Bupati Dia Tidak Ambil Haknya Sebagai Bupati Dan Ini Menunjukkan Bahwa Tidak Hanya Tidak Mengambil Hak Ini Menunjukkan Selagi Lagi Kontras Dengan Bupati Bupati Sebelumnya Jadi Bupati Bupati Yang Dahulu Itu Sangat Membebankan Rakyat Bukan Hanya Bupati Anak Anak Buah Dari Bupati Tidak Dibilang Raja Lila Atas Rakyat Jadi Kelihatannya Mereka Ini Makan Ribang Juga Dari Rakyat Kepala Kepala Dinas Tapi Nehemia Ini Betul Membenjukkan Tindakan Yang Lain Dari Bupati Bupati Yang Dulu Sejak Ia Menjadi Bupati Selama 12 Tahun Ia Hidup Dari Uang Yang Sendirah Dan Tidak Memuluk Pajak Dari Rakyat Atau Orang Yahudi Ini Bertentangan Dengan Kebiasaan Bupati Bupati Sebelumnya Yang Biasanya Memberikan Pajak Guna Pengeluaran Mereka Dan Pengusulan Kekayaan Mereka Sendiri Dan Dia Melakukan Semua Itu Karena Takut Nah Bayangkan Ini Seorang Bupati Tapi Tidak Mengambil Haknya Sebagai Bupati Kita Memang Tidak Harus Membutuhkan Seorang Pemimpin Se-Extreme Ini Tapi Kita Butuh Pemimpin Yang Tidak Korupsi Saja Itu Sudah Cuk Meskipun Dia Mengambil Haknya Karena Memang Itu Haknya Sebagai Bupati Tidak Korupsi Saja Itu Yang Kita Butuhkan Tetapi Nehemiah Ini Betul-betul Dalam Kondisi Seperti Itu Dia Melakukan Suatu Tindakan Yang Ekstrim Tetapi Mengapa Sampai Dia Melakukan Itu Alasannya Adalah Karena Takut Akan Alah Semuanya Itu Aku Tidak Berbuat Demikian Karena Takut Akan Alah Jadi Dia Tidak Mau Membebankan Rakyat Dengan Pajak Dia Tidak Mau Membebankan Rakyat Yang Miskin Lagi Dengan Pajak Dia Tidak Mau Melakukan Kenapa Karena Dia Tak Tidak Alah Jadi Ini Alasan Yang Mendasar Kenapa Seluruh Tindakan Dunia Mulai Dengar Sekaluhan Rakyat Dari Istri-istri Anak-anak Kemudian Mengadakan Sidang Besar Itu Semua Demi Pembelaan Rakyat Miskin Yang Kecil Dan Dia Lakukan Itu Semua Karena Dia Takut Akan Alah Nah Dari Sini Kita Bisa Ambil Pelajaran Bahwa Kalau Kita Menjadi Orang Yang Takut Akan Alah Kita Terdorong Untuk Melakukan Hal-hal Yang Baik Demi Membela Kepentingan Orang Lain Apalagi Untuk Orang-orang Yang Miskin Dan Betul-betul Membutuhkan Pertanyaannya Adalah Bagaimana Dengan Kita Adakah Kita Menjadi Orang Yang Takut Akan Alah Dalam Melakukan Tindakan Tindakan Kita Atau Tidak Ada Banyak Orang Menolong Orang Baik Kelihatannya Menolong Tapi Ada Motivasi Nafi Di Balik Itu Ya Kelihatannya Mempan Tapi Ujung-ujungnya Minta Dukungan Ya Minggu lalu Ada Orang Ke Rumah Kami Minta KTP Saya Tidak Ada Di rumah Kaka Rukas KTP Pesan Bahwa Kami Akan Dapat Bantuan Dari Salah Satu Calon Legislatif Kita Selalu Minta Meminta Bantuan Kita Di Saat Seperti Itu Dan Juga Nanti Membantu Kita Karena Ada Maunya Ya Saya Kira Orang Seperti Itu Bukan Murni Membantu Kita Ya Tapi Karena Demi Supaya Dia Naik Maka Cara-cara Seperti Itu Dilakukan Sekarang Kan Jaman Calon Segala Cara Ditempuh Dan Bedanya Pemimpin Kita Ini Nehemiah Ini Betul-betul Dia melakukan Membela Kepentingan Rakyat Kecil Itu Karena Dia takut Akan Tuhan Jadi Sudara Mau menjadi Orang Menjadi Pemimpin Yang Baik Pertama-tama Alasan Sudara Menorong Orang Lain Membantu Sesama Harus Karena Takut Akan Tuhan Ini Penting Sebenarnya Nehemiah Kalau Dia bukan Orang Atau Takut Akan Allah Mungkin Dia se-extrim Ini Melakukan Itu Pastinya Gajinya Dia Perhatikan Komentar Dari David Kamenter Rasa Takut Akan Allah Sebagai Suatu Penggambaran Dari Kesalahan Adalah Lebih Umum Dalam Perjanjian Lama Jadi Dalam Perjanjian Lama Kalau Orang Itu Dibilang Takut Akan Allah Maka Orang Itu Salah Iman Dan Kasih Lebih Umum Dalam Perjanjian Baru Tetapi Masing-masing Mencak Yang Lain Karena Rasa Takut Ini Bukan Semata-mata Rasa Takut Tetapi Takut Yang Disertai Hormat Maksudnya Dia Penuh Penghormatan Kepada Allah Semua Tindakan Yang Dia Lakukan Rakyat Kecil Yang Miskin Itu Dia Lakukan Dengan Teng Hormat Kepada Tuhan Atau Kepada Allah Tindakan Berikut Dari Nemiah Adalah Dia Menolong Banyak Orang Sudah Tidak 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 Ambil Hak Sebagai Bati Sekarang Dia Menolong Banyak Orang Ayat 18 18 Duduk Pada Meja Orang Orang Yahudi Dan Para Penguasa 150 Orang Selain Mereka Yang Datang Kepada Kami Dari Bangsa Bangsa Sekeliling Kami Jadi Ada 150 Orang Yang Duduk Di Meja Tapi Ditambah Lagi Dengan Dari Bangsa Bangsa Sekeliling Kami Yang Disediakan Sehari Atas Tanggungan Kui Yalah Jadi Ini Yang Ditanggung Oleh Nehemiah Seekor Lembu Enak Ekor Kambing Dombah Yang Terpilih Dan Beberapa Ekor Unggas Dan Bermacam Anggur Dengan Berlimpah Setiap Sepuluh Hari Jadi Setiap Sepuluh Hari Ini Yang Ditanggung Oleh Nehemiah Namun Dengan Semuanya Aku Tidak Menuntut Karena Pekerjaan Itu Sangat Menekan Rakyat Bayangkan Sudah Tidak Ambil Gajinya Yang Masih Menolong Orang Lain Dengan Uangnya Sendiri Dengan Hartanya Sendiri Setiap Sepuluh Hari Dia Lakukan Ini Orang Bisa Sepai Ini Hanya Karena Hatinya Betul Hormat Dan Takut Kepada Tuhan Nehemiah Membiayai Makan Bersama Bayangkan 150 Yang Dulu Di Meja Belum Lagi Yang Dari Bangsa Bangsa Sekeliling Beliau Tanggung Semua Kalau Anggota Dewan Kita Ini Biasanya Undang Kita Makan Selesai Disitu Itu Mungkin Satu Kali Satu Tahun Kalau Ada Setelah Naik Kita Tidak Pernah Di Undang Lagi Satu Kali Selama Lima Tahun Ya Undang Sebelum Dia Naik Karena Masih Butuh Suara Setelah Suara Kita Sumbang Dan Sudah Naik Kita Tidak Akan Di Undang Untang Lagi Untuk Makan Bersama Ya Jadi Sekali Lagi Ini Tipe Pemimpin Yang Takut Akan Tuhan Pemimpin Yang Merakian Jadi Sekali Lagi Sudara Menjadi Pemimpin Menjadi Apat Dewan Menjadi Bupati Belajar Mantan Bupati Kita Agung-agungkan Ahok Di Indonesia Ada Orang Lebih Hebat Dari Ahok Nah 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 Jadi Bupati Sekarang The Bible Exposition Commentary Merupakan Sesuatu Yang layak Untuk Diperhatikan Betapa Banyak Alkitab Harus Berbicara Tentang Penggunaan Yang Benar Dan Salah Dari Uang Jadi Ini Tafsiran Mengomentari Soal Bagaimana Nehemiah Menggunakan Uang Itu Untuk Menolong Orang Lain Dari Uangnya Sendiri Jadi Dia Mengkomentarkan Juga Merupakan Sesuatu Yang layak Diperhatikan Bagaimana Banyak Orang Orang Yang Mengaku Percaya Mengabaikan Kebenaran Kebenaran Ini Dan Menggunakan Sumber Sumber Mereka Tanpa Berkonsultasi Dengan Tuhan Jadi Maksudnya Ini Terjadi Juga Pada Orang Orang Percaya Yang Punya Banyak Uang Dia Kasih Contoh Begini Mereka Berpikir Bahwa Karena Mereka Memberikan Kepada Tuhan Mereka Bisa Berbuat Apapun Yang Mereka Senangi Dengan Sisa Dari Penghasilan Mereka Maksudnya Begini Kalau 10% Ini Kita Kasihnya Kepada Tuhan Maka Sisanya 90% Ini Menurut Penaksir Ini Sisa Yang 10% Ini Semaunya Kita Pakai Tanpa Penduli Untuk Tuhan Atau Menolong Orang Jadi Kalau 10% Sudah Kasih Kepada Tuhan Kita Pikir 90% Memilih Kita Terserah Kita Menggunakan Untuk Melakukan Dosa Dengan Uangan Banyak Itu Ataupun Melakukan Yang Yang Lain Itu Yang Dia Komentari Jadi Itu Bisa Berlaku Pada Orang Kristen Orang Percaya Perhatikan Mereka Bisa Berbuat Apapun Yang Mereka Senang Dengan Sisa Dari Penghasilan Sisa Yang 90% Mereka Lupa Bahwa Kita Ada Memilus Dari Semua Yang Allah Berikan Kepada Kita Bukan Hanya Dari Apa Yang Kita Berikan Kepadanya Ia Akan Menanggap Kita Bertanggung Jawab Untuk Kepengurusan Kita Maksudnya Begini Jadi Kebanyakan Kita Ini Urusan 10% Sudah Pasti Diberi Pada Tuhan Tapi Urusan 90% Kita Selalu Berpikir Ini Milih Kita Dan Kita Gunakan Untuk Apa Sesuai Kesenangan Kita Dan Tanpa Bertanggung Jawab Kepada Tuhan Itu Yang Dia Mengentari Dan Dia Bila Jangan Lupa Bahwa Ketika Kita Menggunakan Yang 90% Ini Harus Ingat Ingat Apa Engkau Bisa Mendapatkan Yang 90% Ini Juga Itu Sebenarnya Dari Tuhan Sumbernya Dari Tuhan Ini Pemberian Tuhan Yang 90% Ini Juga Pemberian Tuhan Karena Itu Harus Digunakan Dikelola Dengan Baik Untuk Memulih Tuhan Sekarang Coba Satu Orang Baca Ulangan 8 Ayat 17 Sampai 18 Saya Minta Satu Orang Tolong Baca Ayo Baca Baca Dengan Suara Keras Maka Janganlah Engkau Ketakan Dalam Hatimu Kepuasaanku Dan Kepuasaanku Dan Membuat Aku Memperoleh Kepuasaanku Tetapi Haruslah Engkau Ingat Kepada Sisan Alamu Sebab Dialah Yang Berikan Kepuasaanku Oleh Kekayaan Dengan Maksud Menentukan Perjadian Yang Dikerasanya Dengan Sumpah Kepada Nenek Koyang Perhatikan Ini Firman Tuhan Bila Jangan Kau Katakan Dalam Hatimu Maksudnya Jangan Kau Berpikir Bahwa Kekuasaanku Kalau Seorang Menjadi Pemimpin Jangan Berpikir Dalam Hatinya Atau Kekuatan Tanganku Yang Membuat Aku Memperoleh Kekayaan Ini Jangan Berpikir Kalau Engkau Bisa Punya Harta Banyak Punya Uang Banyak Itu Dihasilkan Dari Kerjamu Sendiri Jangan Pikir Seperti Itu Kenapa Ayat 18 Tetapi Harus Harus Engkau Ingat Kepada Tuhan Alam Sebab Dialah Yang Memberikan Kepadamu Kekuatan Untuk Memperoleh Kekayaan Jadi Maksudnya Begini Kita Kalau Sampai Ada Orang Dapat Gaji Misalnya 10 Juta Dia Kasih Berapa 10% 1 Juta Berarti Masih Sisa 9 Juta Jangan Pikir Bahwa Kita Bisa Dapat 10 Juta Ini Karena Kekuatan Kita Kehebatan Kita Karena Kita Bisa Dapat Ini Semua Baik Yang 10% Kita Kasih Kepala Tuhan Maupun Yang 9 Juta Yang Sisa Ini Semua Dari Tuhan Kenapa Tuhan Yang Kasih Kita Kekuatan Sehingga Kita Bisa Kerja Dan Menghasilkan Kuat Sebagai Tuhan Karena Itu Siswa Yang 90% Itu Pun Harus Dipergunakan Dikelola Dengan Baik Untuk Hal-hal Yang Baik Jadi Kita Tidak Hanya Bertanggung Jawab Untuk 10% Saja Yang Kita Kasih Ke Gereja Setiap Bulan Yang Kita Kasih Tapi Sisa Dari Waktu Itu Mesti Digunakan Dikelola Dengan Baik Untuk Hal Yang Baik Yang Memulihkan Tuhan Jadi Itu Penting Sekali Ada Kalanya Kalau Kita Seserahkan Buang 10% Ke Gereja Yang Sisa Ini Kita Pakai Semaunya Bahkan Dipakai Hal-hal Yang Terbosak Ada Sedikit Problem Yang Harus Dibereskan Semua Sikap Dan Tindakan Nehemia Yang Penukasi Jadi Tindakan Nehemia Yang Penukasi Yang Tadi Pertama Dia Adakan Sidang Besaran Kemudian Dia Menuntut Ada Tuntutan Di Sana Lalu Kemudian Dia Tidak Ambil Haknya Sebagai Bepati Lalu Kemudian Dia Menolong Banyak Orang Jadi Itu Tindakan Kasih Dari Nehemia Nah Sama Sekali Tidak Egos Jadi Kelihatannya Dia Bukan Orang Yang Memang Tidak Diri Ya Kelihatannya Berdentangan Dengan Doanya Dalam Ayat 19 Ya Perhatikan Doanya Di sana Yang Alaku Demi Kesejahteraanku Ingatlah Segala Yang Buat Untuk Bangsanya Jadi Kelihatannya Dia berdoa Untuk Sesuatu Untuk Kepentingan Dirinya Sendiri Atau Berdoa Untuk Keegosan Jadi Kelihatan Tindakan Kasih Yang Begitu Mulia Lalu Akhir Dengan Doa Yang Kelihatannya Sifatnya Untuk Kepentingan Beribad Ya Mengapa Nehemia Berdoa Seperti itu Perhatikan Penjelasan Dari Papit Kementerian Di bawah ini Tuhan Kita Mengajar Untuk Berkata Setelah Melakukan Pekerjaan Terbaik Kita Kami Adalah Hamba Hamba Yang Tidak Berguna Kami Hanya Melakukan Apa Yang Kami Harus Lakukan Makanya Kalau Hamba Hamba Ini Bisa Mengerjakan Pekerjaan Baik Sebenarnya Mereka Hanya Bisa Melaksanakan Pekerjaan Pekerjaan Yang Memang Seharusnya Mereka Kerjakan Dan Itu Pun Kalau Mereka Berhasil Itu Karena Tuhan Yang Menolong Mereka Kira Kira Maksudnya Begitu Disamping Perasaan Berdosa Pada Satu Sisi Dan Tentang Seluruh Keberhutangan Pada Kasih Karunia Ilahi Untuk Semua Perbuatan Baik Yang Kita Punyai Dan Lakukan Kepada Orang Lain Mendorong Atau Meransang Suatu Kerendahan Hati Yang Menghalangi Pemikiran Puas Diri Tentang Tindakan Tindakan Baik Kita Khusususnya Di Hadapan Alam Tetapi Tetap Dokterin Tentang Pahala Sesuai Dengan Perbuatan Termasuk Dalam Agama Kristen Maupun Musa Kita Diajar Untuk Mengharapkan Balasan Atau Pahala Dari Perbuatan Baik Yang Telah Kita Lakukan Dan Karena Itu Tidak Ada Ketidak Patutan Yang Hakiki Kalau Kadang-kadang Kita Berdoa Untuk Hal Merupakan Suatu Dugaan Yang Memungkinkan Bahwa Nehbiah Menuliskan Doa Doa Merakitkan Betapa Sedikit Atau Kecil Penghargaan Rasa Terima Kasih Atau Pahala Yang Bisa Diharapkan Dari Manusia Mereka Melupakan Atau Mengabaikan Aku Atau Membalas Aku Dengan Kejahatan Tapi Janganlah Engkau Tak Menghiraukan Atau Membikirkan Aku Jadi Bahasa Orang Rumi Suat Sekali Kita Menyergi Kita Coba Menjelaskan Maksudnya Begini Perhatikan Di sana Kepada Kasih Karunia Ilahi Untuk Semua Perbuatan Baik Yang Kita Punyai Maksudnya Begini Kenapa Kita Berhutang Kepada Kasih Karunia Ilahi Atas Perbuatan Perbuatan Baik Kenapa Orang Kalau Sampai Bisa Melakukan Perbuatan Baik Itu Sebenarnya Karena Kasih Karunia Jadi Kalau Kita Bisa Mengerjakan Perbuatan Baik Jangan Klaim Bahwa Itu Kehebatan Itu Pun Ada Kasih Karunia Tuhan Di sana Sehingga Kita Bisa Mengerjakan Perbuatan Baik Tersebut Karena Itu Dibilang Di sana Kita Berhutang Kepada Kasih Karunia Ilahi Yang Kita Punyai Atau Kita Miliki Nah Karena Nehemiah Ini Sudah Melakukan Tindakan Kasih Yang Luar Biasa Sebenarnya Alkitab Tidak Melarang Orang Mengharapkan Pahala Atau Balasan Dari Apa Yang Dia Buat Atau Dari Perbuatan Baik Yang Dia Lakukan Dan Kondisi Itu Memungkinkan Bahwa Nehemiah Itu Tidak Dihargai Semua Sekali Kenapa Karena Penguasa Penguasa Pada Saat Itu Kontras Dengan Dia Mayoritas Pemimpin Pemimpin Kontras Dengan Dia Pada Saat Itu Karena Itu Bagi Nehemiah Dia Berbuat Seperti Ini Biarpun Orang Orang Ini Tidak Menghargai Saya Menghargai Perbuatan Baik Yang Saya Lakukan Ini Dengan Menolong Orang Lain Tapi Tuhan Tolong Tolong Perhatikan Dan Perhatikan Kesedataraan Ini Karena Dia Berjuang Untuk Orang Lain Dan Dia Meminta Itu Kepada Tuhan Jadi Ini Bukan Sesuatu Yang Salah Ada Ewal Di Sana Kata Kata Di Sana Bahwa Nehemiah Menuliskan Doa Doa Ini Setelah Ia Tahu Dari Pengalaman Menyakitkan Betapa Sedikit Atau Kecil Penghargaan Ini Tidak Ada Penghargaan Sama 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 Bagi Dia Rasa Terima Kasih Atau Pahala Yang Bisa Ia Harapkan Dari Manusia Dia Mengkerjakan Semua Itu Dengan Sikap Hormat Kepada Tuhan Dan Dia Tahu Sadar Itu Karena Kasih Kau Niat Tuhan Dia Bisa Mengerjakannya Dan Karena Itu Dia Tidak Berpuas Diri Juga Karena Dia Berhutang Kepada Allah Mereka Melupakan Atau Mengabaikan Art Bayangkan Sudah Tolong Tolong Luar biasa Masih Apaikan Tidak Kasih Ucapkan Terima Kasih Apaikan Dia Bayangkan Kalau Kita Diperlakukan Seperti Saya Pasti Yakin Bahwa Kita Juga Akan Terkuas Seperti Itu Bayangkan Sudah Tolong Ini Orang Orang Semua Tapi Terima Kasih Tidak Atau Membalas Aku Dengan Kejahatan Bahkan Balas Dia Dengan Kejahatan Tetapi Janganlah Engkau Maksudnya Tuhan Tolong Jangan Lakukan Seperti Itu Makanya Dia Berdoa Engkau Tak Menghiraukan Atau Memikirkan Aku Jadi Penjelasan Dari Pak Fik Ini Menurut Saya Itu Memungkinkan Seperti Karena Kondisinya Kondisi Seperti Membuat Dia Berteriak Dan Meminta Kepada Tuhan Supaya Menolong Manusia Tidak Memberikan Penghargaan Dan Kalau Sudara Merasakan Hal Itu Tak Perlu Kecewa Berdoa Kepada Tuhan Minta Kepada Tuhan Biar Manusia Tidak Menghargainya Selama Sudara Mengerjakan Perbuatan Baik Selama Sudara Mengerjakan Pekerjaan Tuhan Dan Manusia Manusia Sesam Tidak Menghargainya Kerjakan Itu Dengan Baik Dan Percayalah Tuhan Pasti Akan Memperhatikannya Kesimpulan Nehemiah Bukan Cuma Berusaha Membereskan Persoalan Tetapi Ia Juga Menunjukkan Bahwa Ia Berbeda Dengan Para Pemuka Itu Yaitu Bahwa Ia Bukanlah Seorang Yang Cinta Jadi Memang Nehemiah Ini Bukan Tipe Pemimpin Yang Korupsi Bukan Hanya Tidak Korupsi Tipe Pemimpin Yang Membagikan Gajinya Kepada Orang Miski Sudah Tidak Korupsi Lagi Uang Gajinya Disumbang Kepala Orang Lain Tanggung Makan Begitu Banyak Orang Ini Tipe Pemimpin Yang Tidak Cinta Uang Tidak Cintanya Nehemiah Pada Uang Ditunjukkan Dengan Dipinjamkan Tadi saya juga jelaskan Bayangkan Kalau orang itu Pinjamnya Besar Lalu Hapus Begitu saja Selesai Lunas Habis Semua Rela Kehilangan Buang Itu Berat Bagi Kita Ya Jangan Rela Dikas Orang Curi Kita sudah Naidah Pasti Jadi Nehemiah Ini Rela Rela Kehilangan Uang Yang Dipinjamkan Mestinya Diharapkan Uangnya Kembali Meskipun Tanpa Bunga Kalau Pinjam Satu Liar Bayang Bunganya Tidak Usah Tapi Nehemiah Tidak Mau Melakukan Hapus Kedua Dia Rela Tidak Menerima Uang Ini Sebenarnya Sudah Relah Uangnya Yang Dipinjam Itu Semua Dia Sudah Tidak Ambil Sudah Tidak Tagih Malah Keluar Uang Keluar Uang Keluar Uang Dia Relah Tidak Menerima Uang Padahal Gaji Bupati Gajinya Besar Tapi Dia Tidak Mau Ambil Ada Orang Yang Relah Kehilangan Uang Atau Relah Mengeluarkan Uang Tetapi Mereka Tidak Rela Kalau Tidak Menerima Uang Nah Ini Rela Kehilangan Uang Rela Bantu Orang Sini Bantu Orang Sana Lihat Orang Miskin Di Sana Dia Rela Dia Tolong Tapi Dia Tidak Rela Kalau Dia Tidak Terima Uang Ya Karena Itu Di Dalam Mereka Bekerja Mereka Betul Memburu Uang Ini Tetap Jadi Yang Ditekankan Di Sana Bukan Hanya Soal Kerjanya Kerja Harus Kerja Tapi Kalau Dolongan Motivasi Kerjanya Karena Tidak Rela Tidak Terima Uang Lalu Dengan Motivasi Yang Salah Nah Itu Yang Salah Jadi Kerja Tidak Salah Sebenarnya Dan Ini Nehemiah Berkorban Uang Tolong Rakyat Itu Karena Tadi Saya Sudah Jelaskan Dia Takut Kepada Tuhan Dan Dari Sini Kita Belajar Bagaimana Kita Menggunakan Uang Kita Dengan Ujaksana Menggunakan Uang Kita Dengan Baik Ya Alkitab Menyecan Orang Yang Mengabdi Kepada Alat Dan Mahon Itu Artinya Uang Atau Harta Tidak Boleh Disejajarkan Dengan Tuhan Ya Uang Itu Alat Ya Bukan Tuhan Kemudian Uang Itu Mesti Dipakai Untuk Pekerjaan Tuhan Membantu Orang Pelayanan Dan Lain Sepertinya Itu Mesti Digunakan Dengan Baik Ada Orang Yang Sebaliknya Nah Ini Sebaliknya Tadi Kalau Yang Satu Sebaliknya Nomor Satu Sekarang Sebaliknya Nomor Duan Mereka Relah Tidak Menerima Uang Relah Tidak Terima Uang Tidak Kasih Apa Apa Karena Itu Di dalam Bekerja Mereka Tidak Mati Matian Memburu Uang Ini Santai Tetapi Mereka Tidak Relah Kehilangan Uang Dan Karena Itu Mereka Menjadi Orang Yang Sangat Pelik Pokoknya Sudah Dapat Uang Tidak Dikas Uang Tidak Terima Uang Tetapi Mau Bantu Orang Lain Mereka Tidak Mau Ada Lihat Orang Miskin Yang Betul Membutuhkan Di Sana Dia Tidak Mau Bantu Ini Tetap Cinta Uang Men Dia Betul Tidak Cinta Pada Uang Karena Dia Relah Kehilangan Uang Dan Dia Juga Relah Tidak Menerima Uang Saya Belum Pernah Baca Mungkin Setelah Ini Saya Coba Cari Di Google Atau Di Apa Orang Yang Seperti Nehemia Ini Saya Baca Ini Tahan Saya Giling Giling Kepala Saya Juga Bagaimana Seorang Bupati Nehemia Ini Punya Hati Yang Luar Biasa Menolong Beran Lain Bagaimana Sikap Sudara Terhadap Uang Bagaimana Sikap Sudara Terhadap Uang Yang Yang Pertamakah Yang Tadi Atau Yang Keduakan Seperti Nehemia Atau Seperti Para Pemuka Atau Pemuasa Yang Mana Yang Mana Sebagai Penutup Saya Ingin Memberikan Kutipan Dari Penafsir Di bawah Ini Perhatikan Baik-baik Bahasa-bahasa Yang Orang Dulu Yang Kita Sulit Mengetik The Babel Exposition Commentary Jika Engkau Adalah Suatu Posisi Kepemimpinan Rohani Pasal Ini Mempunyai Beberapa Pelajaran Penting Untuk Engkau Jadi Kalau Pemimpin Pemimpin Kelompok Esil Dengarkan Ini Pemimpin Pemimpin Kelompok Dengarkan Ini Pertama-tama Harapkanlah Problem-problem Muncul Di antara Orang-orang Atau Umat Masalah Dimanapun Engkau Mempunyai Orang-orang Atau Umat Engkau Mempunyai Potensi Untuk Mendapatkan Problem Jadi Kalau Bapak Ibu Jadi Pemimpin Kelompok Kelompok Pasti Ada Masalah Di sana Pasti Dimanapun Pekerjaan Ala Berhasil Baik Musuh-musuh Memusahkan Supaya Kesukaran Mulai Jadi Kalau ada Pekerjaan Tuhan Berhasil Di sana Pasti Ada Pekerjaan Setan Atau Musuh-musuh Di sana Yang Menghalangi Pekerjaan Tuhan Jangan Jangan Kaget Pada Waktu Orang-orang Umat Tidak Bisa Rukun Satu Sama Lain Biasa Bertusuk Satu Bertusuk Kedua Hadapilah Problemmu Dengan Berani Jadi Kalau ada Masalah Jangan Lari Ada Masalah Jangan Lari Bertobat Lari Setiap Problem Yang Engkau Abaikan Hanya Akan Maju Di Bawah Tanah Kalau Ada Masalah Baru Lari Oh Itu Maju Di Bawah Tanah Bukan Maju Di Atas Tanah Menumbuhkan Akar-akar Yang Lebih Dalam Dan Membuahkan Buah-buah Yang Lebih Pahit Maksudnya Kalau kita Membiarkan Masalah Terus Dan Kita Tidak Hadapi Dengan Cara Yang Bijaksana Maka Masalah Itu Akan Menarik Kepada Masalah Lain Dan Masalah Lain Timbul Masalah Lain Lain Timbul Jadi Keluar Masalah Selesaikan Itu Namanya Sikap Berani Berdoa Nah Ini Penting Jadi Selain Hadapi Dengan Sikap Berani Berdoa Untuk Pertolongan Allah Dan Tanganilah Problem Problem Itu Sedini Mungkin Jadi Jangan Tunda Tahu Ada Masalah Hari Ini Berdoa Hadapi Dengan Berani Selesaikan Jangan Tunda Karena Potensi Kalau Kita Tunda Jangan Tunda Selesaikan Sebentar Facebook Surame Surame Dan Orang-orang Yang masuk Komentari Tanpa Tahu Sebab Akibatnya Jadi Terusak Jadi Terusak Hubungan Kita Sebenarnya Hubungan Kita Ada Baik-baik Jadi Rusak Karena Orang-orang Yang masuk Itu Tanpa Tahu Sebab Jadi Ini Penting Berdoa Untuk Minta Pertolongan Tuhan Tanganilah Problem Itu Sedini Mungkin Dan Ini Yang dilakukan Oleh Nehemiah Masalah Ada Lajam Bertindak Bugak Mereka Tidak Bergerak Bikin Sidang Besar Nah Disidang Tudia Lipat Mereka Ketiga 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 Pastikanlah Bahwa Kejujuran Dan Kelurusanmu Adalah Utuh Dan Lentang Ini Adalah Soal Sikap Ketulusan Dan Kejujuran Dalam Menangani Persoalan Persoalan Dan Masalah Suatu Hati Nurani Yang Merasa Bersalah Akan Merampukmu Dari Otoritas Luhani Yang Kau Butuhkan Untuk Memberikan Kepemimpinan Yang Benar Tetapi Setiap Pengorbanan Yang Telah Kau Buat Akan Memberimu Kekuatan Ekstra Yang Kau Butuhkan Untuk Mengalahkan Musi Maksudnya Begini Kalau Kita Melakukannya Dengan Jujur Dengan Penuh Ketulusan Untuk Kebenaran Untuk Tuhan Apapun Resikonya Untuk Masalah Itu Kita harus Lampu Terakhir Lihatlah Atau Pikirkanlah Setiap Problem Suatu Kesempatan Bagi Tuhan Untuk Bekerja Lebih lagi Bahwa Setiap Ada Masalah Apapun Mesti Dilihat Itu Kesempatan Kita Bekerja Bagi Tuhan Makanya Menyesikkan Masalah Itu Sebuah Pelayanan Sebuah Pelayanan Sebuah Pekerjaan Bagi Tuhan Kita Lihatlah Pikirkanlah Setiap Problem Suatu Kesempatan Bagi Tuhan Untuk Bekerja Menyelesaikan Problem Problem Dalam Pelayanan Bukanlah Suatu Natihan Intelektual Tetapi Suatu Pengalaman Rohana Kenapa Pengalaman Rohana Karena Kita bisa Menghadapi Masalah itu Berhasil Menyelesaikannya Dan kita bisa Bersaksi Ketika kita Berhasil Dan itu Bisa Memuliahkan Tuhan Kita Jika Jika kita Bersandar Pada Hikmat Dunia Kita Akan Mendapatkan Apa Yang Dunia Bisa Lakukan Jadi Dalam Menyelesaikan Masalah Jangan Andalkan Diri Sendiri Andalkan Orang Lain Penting Sekali Kita Berdoa Andalkan Tetapi Jika Kita Bergantung Pada Hikmat Allah Jadi Kita Bergantung Pada Tuhan Kita Akan Mendapatkan Apa Yang Allah Bisa Lakukan Jadi Untuk Masalah Masalah Kita Andalkan Tuhan Pasti Punya Cara Punya Jalan Untuk Menyelesaikan Persoalan Tersebut Kadang-kadang Kita Pikir Ada Masalah Semua Jalan Buntuk Dan Kita Sendiri Menyerah Kita Tidak Tahu Apa Yang Kita Harus Lakukan Saat Saat Seperti Berdoa Bergantung Pada Hikmat Allah Dan Allah Punya Puasa Dan Jalan Keluar Untuk Masalah Tersebut Semua Yang Kita Katakan Dan Lakukan Harus Dimotivasi Oleh Kasih Ini penting Harus Dimotivasi Oleh Kasih Dikontrol Oleh Kebenaran Jadi Bukan Hanya Motivasi Yang Benar Pelaksana Harus Sesuai Firman Harus Sesuai Kebenaran Jangan Pakai Alasan Kita Mengasih Dia Tapi Pakai Cara Yang Melawan Firman Tuhan Ya Ini tidak Boleh Motivasinya Harus Harus Terima Terima kasih Tapi Juga Harus Di Kontrol Oleh Kebenaran Dan Lakukan Itu Bagi Kemudian Ini Kalimat Di Paling Akhir Menar Menar Apa 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 Perbuatan Baik Apa Apa Itu Perbuatan Baik Terima Berbuat Baik Ada Yang Bisa Jawab Perbuatan Baik Itu Apa Ada Beberapa Hal Perlu Diberhatikan Untuk Melihat Apakah Ini Perbuatan Baik Atau Tidak Pertama Perbuatan Baik Itu Harus Berdasarkan Iman Yang Benar Iman 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 Kepada Yesus Kristus Itu Roma 12 Ayat 23 Segala Sesuatu Yang Tidak Berdasarkan Iman Adalah Dosa Jadi Segala Perbuatan Baik Tidak Didasarkan Dengan Iman Yang Benar Kepada Yesus Kristus Adalah Dosa Jadi Kita Bisa Cek Berapa Banyak Orang Melakukan Perbuatan Baik Tapi Bukan Karena Berdasarkan Iman Yang Benar Jadi Perbuatan Baik Dalam Pandangan Tuhan Menurut Alkitab Jadi Pertama Cek Bahwa Kalau Orang Itu Bisa Berbuat Baik Apakah Berdasarkan Iman Yang Benar Kedua Perbuatan Baik Itu Harus Sesuai Hukum Tuhan Atau Firman Tuhan Ini penting Ini yang tadi Dibilang disini Dikontrol Oleh Kebenaran Jadi Kalau kita Berbuat Baik Harus Dunia Sesuai Dengan Ketujuan Atau Tidak Saya Kasih Contoh Saja Misalnya Bagi Saya Tidak Meroko Itu Berbuat Baik Tapi Bagi Orang Lain Meroko Itu Berbuat Baik Bagi Bisa Menolong Orang Lain Ini kita Bisa Berdebat Soalnya Tapi Apakah Itu Sesuai Dengan Keenat Tuhan Dengan Hukum Tuhan Dengan Firman Tuhan Tidak Jadi Cek lagi Selain Imannya Benar Apakah Ini Sesuai Dengan Firman Tuhan Hukum Tidak Yang Ketiga Adalah Berkuatan Baik Itu Harus Dengan Alasan Atau Motivasi Kasih Kepala Tuhan Ini harus Motivasinya Kasih Kepala Tuhan Jadi Kita Tergerak Melakukan Sesuatu Bukan Karena Orangnya Tapi Karena Tuhannya Kita Terdorong Melakukan Itu Karena Kita Mengasih Tuh Dan Ini Yang Dilakukan Melakukan Di sini Baik Dia Rela Kehilangan Uang Menolong Orang Beri Makan Kepada Begitu Banyak Orang Itu Karena Tadi Alasan Yang Biar Takut Kepada Allah Jadi Motivasi Oleh Kasih Dikontrol Oleh Kebenaran Yang Terakhir Berkuatan Baik Harus Dengan Tujuan Untuk Kemuliaan Allah Ini Bagian Terakhir Dan Dilakukan Bagi Kemuliaan Allah Jadi Apa Itu Perbuatan Baik Pertama Harus Dilihat Harus Berhasilkan Iman Benar Kedua Harus Sesuai Dengan Berman Tuhan Ketiga Motivasi Kita Alasan Kita Mengerjakan Perkuatan Itu Apakah Karena Kita Mengasih Tuhan Atau Karena Untuk Keegoisan Untuk Kepentingan Diri Sendiri Ataukah Untuk Popularitas Untuk Cari Nama Supaya Orang Lain Puji Atau Karena Alasan Alasan Lain Harus Menganggakan Alasan Kasih Kita Horat Dan Takut Ya Yang Korintus Punjuannya Harus Untuk Kemuliaan Allah 1 Korintus Pulai 31 Dila Jika Kamu Minum Atau Melakukan Sesuatu Yang Baik Lakukan Semuanya Itu Untuk Kemuliaan Allah Ya Jadi Cek Apakah Saya Sedang Berbuat Baik Coba Pakai Ini Kriteria Kriteria Ini Kalau Pergi Gereja Saja Kita Bila Itu Berbuat Baik Tapi Kalau Tidak Sesuai Ini Maka Kubur Ya Ikut Perjaman Kudus Tapi Dari Sini Gagal Maka Itu Pasti Sudah Gagal Ya Jadi Penting Nomor Satunya Harus Benar Sudah Benar Beriman Betul Betul Atau Tidak Karena Itu Perbuatan Baik Kita Yang Kita Kira Baik Kalau Tidak Dibasarkan Pada Yang Ini Itu Bukan Perbuatan Baik Bagi Tuhan Ini Tekan Bagi Kita Bisa Perbuatan Baik Sampai Disini Apakah Ada Tanya Jawab Bapak Mantan Atau Tidak Kalau ada Tanya Jawab Pertanyaannya Paling Banyak Tiga Kalau Saya Bisa Jawab Saya Jawab Saya Tidak Bisa Jawab Saya Akan Pertanyaan Baik 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 Ya Jawab Semoga Bisa Mengerti Apa Yang Saya Jelaskan Ini Saya Sudah Berusaha Untuk Menjelaskan Ada Yang Mau Bertanya Paso Pertanyaannya Apa Ya 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 Sepertinya 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 Apakah Tadi Bapak Terlapat Sebelum Saya Menjelaskannya Atau Jadi Begini Tadi Saya Sudah Jelaskan Dari Kata-kata Di Sana Tentang Seluruh Keberhutangan Pada Kasih Karun Yang Ilahi Semua Perbuatan Baik Yang Kita Punyai Dan Seterusnya Kenapa Belang Karena Dia Bisa Menolong Orang Berbuat Kasih Kerela Kehilangan Menolong Orang Banyak Itu Sebenarnya Karena Alasan Pertama Dia Tak Kedua Dia Bisa Melakukan Itu Karena Ada Kasih Karunia Allah Yang Menyokong Ya Yang Menopang Yang Membuat Bisa Melakukan Pekerjaan Tersebut Kedua Adalah Menurut Paul Bikus Ini Bahwa Sebenarnya Kalau Kita Melakukan Perbuatan Baik Tidak Selain Kita Mengharapkan Balasan Atau Pahala Dari Perbuatan Baik Tersebut Catatannya Adalah Perbuatan Baik Itu Dilakukan Untuk Pekerjaan Tuhan Yang Ketiga Adalah Bahwa Di kalimat Di sana Bahwa Nehemia Menuliskan Doa-doa Ini Setelah Dia Tahu Dari Pengalaman Yang Menyakitkan Nah Ini Kondisinya Betapa Sedikit Atau Kecilnya Penghargaan Dari Sesamanya Jadi Dari Penguasa Dari Orang-orang Yang Dikolong Tidak Menghargai Dia Kemudian Tidak Ada Rasa Terima Kasih Dari Mereka Kepada Dia Sudah Ditolong Begitu Kemudian Pahala Yang Bisa Dia Harapkan Dari Manusia Jadi Dia Tidak Dapat Pahala Apapun Dari Orang-orang Yang Dia Tolong Di Sana Termasuk Dari Penguasa Di Sana Mereka Mereka Melupakan Atau Mengabaikan Bayangkan Orang Melakukan Tindakan Kasih Sebegitu Hebat Tapi Tidak Ada Rasa Terima kasih Apapun Pada Dia Dan Bahkan Membalas Dengan Kejahatan Karena Itu Dia berdoa Seperti Itu Jadi Kondisinya Seperti Itu Yang Menyebabkan Dia Berteriak Atau Berdoa Kepada Tuhan Dengan Kondisi Kondisi Seperti Dia Minta Tuhan Memperhatikannya Karena Manusia Manusia Ini Tidak Menghiraukannya Bahkan Perbuatan Baik Yang Dilakukannya Kepada Mereka Dibalas Dengan Kejahatan Kalau Menurut Palpit Ini Seperti Ini Yang Saya tidak Mengerti Ini Sepertinya Melakukan Ini Berlutian Dengan Doa Sepertinya Dia Melakukan Ini Bukan Mengasihi Tuhan Tapi Mengharapkan Pahala Tidak Motivasi Seorang Yang Berjaya Tentu Tentu Sesuatu Karena Dia Mengasihi Tuhan Mau Dapat Pahala Tidak Tuhan Betul Dapat Pahala Tidak Betul Bukan Itu Yang Diharap Kenapa Karena Hari Allah Sudah Dibilang Bahwa Dia Melakukan Itu Karena Takut Akan Tuhan Ya Tadi Saya Sudah Jelaskan Bahwa Orang Bisa Rela Kehilangan Uang Apuskan Pinjamannya Menolong Rakyat Kecil Memberi Makan Artinya Artinya Dia Dia Betul Rela Kehilangan Itu Semua Dan Kalau Orang Tidak Takut Kepada Tuhan Tidak Mengasihi Tuhan Siapa Yang Bisa Mau Melakukan Hal Tersebut Jadi Memang Kelihatannya Seperti Tapi Kondisi Membuat Dia Berdoa Seperti Apanya Yang Bertentangan Dia Dia Berdoa Dia Ya Alaku Demikian Sejantra Ingat Segala Yang Dibuat Yang Dibuat Berarti Dia Mau Kepindir Tuhan Ingat Dia Dia Sampai Dibuat Bangsain Padahal Ingat Jasanya Padahal Harusnya Kalau Kita Melakukan Sesuatu Karena Kontifasi Pertama Dengan Sehidungan Bukan Supaya Dapat Pahala Supaya Tuhan Dibuat Dibuat Ini 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 Tuhan Tuhan Idealnya Seperti Tapi Kondisi Bahwa Dikalimat Dibawa Dia Betul-betul Tidak Dihargai Tidak Ada Rasa Terima Kasih Bahkan Perbuatan Baik Yang Dibalas Dengan Kejahatan Tidak Ada Orang Menghiraukan Dia Meskipun Sudah Berbuat Baik Seperti Itu Secara Psikologis Atau Secara Alamiah Seorang Manusia Pasti Merasa Tidak Ada Orang Yang Menghargai Dia Karena Itu Pelarian Satu-satunya Adalah Meminta Tuhan Untuk Mengingatnya Jadi Memang Dia Minta Supaya Tuhan Ingat Apa Yang Dia Kerjakan Ini Karena Pekerjaan Ini Pekerjaan Yang Betul-betul Mengorbankan Sesuatu Yang Besar Itu Yang Dia Lakukan Jadi Kelihatannya Memang Kelihatannya Seperti Tetapi Kalau Dilihat Dari Penjelasan Paltik Ini Betul-betul Karena Kondisi Pada Saat Itu Membuat Dia Berdoa Seperti Ya Penjelasan Saya Seperti Ini Mungkin Kalau Pak Serada Boleh Ditanyakan Lebih Jelas Lagi Pak Siapa Lagi Mau bertanya Terima Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Ayatnya di mana? Ini kan sehingga berkembang jadi dokter ini Sholat bide Keselamatan bukan salah pembuatan baik Tapi kata iman Itu kan bukan salah pembuatan baik dengan iman Mungkin dia maksudnya pembuatan baik Itu apa? Sehingga dia orang memandungkan maksudnya Kata pembuatan baik ini Tapi kata iman Iya memang Kita diselamatkan itu bukan karena perbuatan baik Itu sholat gracia Ya Hanya karena anugerah Tuhan Jadi tidak ada perbuatan baik apa-apa Ingat bahwa perbuatan baik kita bisa dikatakan perbuatan baik Setelah kita beriman Selama kita belum percaya Semuanya bukan perbuatan baik Makanya di Roma 3 itu bilang Tidak ada orang yang membuat baik Seorang pun tidak Jadi maksudnya bagaimana? Dan kalau begitu Perbuatan baik yang dimaksudnya itu apa? Perbuatan baik yang dimaksudkan sehingga dia memperhatikan antara iman dan perbuatan baik Terima kasih Kalau perbuatan baik definisi pada zaman kaunus Itu lebih kepada orang Yahudi yang mau diselamatkan karena melakukan taat taurat dan lain sebagainya Itu pada zaman itu Tapi itu tidak berlaku bagi kita Atau juga berlaku bagi kita bahwa kita melakukan perbuatan-perbuatan baik Kalau kita mau selamat dengan Allah itu tidak bisa Kita hanya selamat hanya karena iman, karena kasih karunia Tuhan Dan baru bisa dikatakan perbuatan baik dalam pandangan Tuhan Setelah kita beriman dulu Imannya harus kenal, iman kepada Yesus Selama orang itu belum beriman kepada Kristus Maka berlaku itu Roma 3 Tidak ada orang yang berbuat baik, seorang pun tidak Ya, itu dalam pandangan Tuhan Karena Roma 14 ayat 23 itu jelas Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa Jadi tidak dibilang sebagian kejahatan, tidak dibilang sebagian dosa, tidak dibilang sebagian perbuatan baik Tapi dibilang segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa Jadi kalau perbuatan-perbuatan baik apapun yang kita lakukan Kalau itu tanpa iman kepada Kristus yang benar Maka dalam pandangan Tuhan itu bukan perbuatan baik Itu maksudnya Ya, talimat di atas Ya, bukti dan selamat ada perbuatan baik ini Ada yang lain? Bukti dan selamat ada perbuatan baik ini Tidak mungkin beliau dari belakang ini Mengerti keempat kriteria disitu Ada iman Tapi ada di poin 23 itu ada perbuatan Saya akan akan itu melengkapi semua poin itu untuk orang selamat Dia tanggapi seperti itu Tidak Jadi catatan yang keempat ini Setelah disini selamat Disini imannya sudah iman yang benar Orangnya sudah selamat Jadi kalau dia belum selamat Bagaimana bisa kriteria ini diterapkan pada dia? Ya, jadi yang keempat ini harus diterapkan Untuk bisa melihat bahwa ini perbuatan baik yang kita kerjakan Yang lakukan ini betul-betul perbuatan baik di hadapan Tuhan Atau hanya perbuatan baik yang berlaku dalam pandangan sesama kita sebagai manusia Kalau pakai ukuran Alkitab ya Harus seperti ini Mungkin betul-betul agak di luar konteks Ini mengenai makanan Bukan makanan haram Oke Kalau impian saya mengerti Tapi ini tadi Sempat mungkin ada Ada tema Yang menungguan Yang namanya acara ada Acara ada Doa ada di GPC Makan bersama Apakah itu terbolehkan? Atau makan atau tidak Atau contoh yang lain Mungkin Makanan yang dipersembahkan untuk perhal Bolehkah kita makan? Kalau kita tahu bahwa itu sudah dipersembahkan Kita usah makan Ya Karena kita sudah tahu Persembahkan untuk perhal Tapi selama kita tidak tahu Atau makanan-makanan itu dijual di pasar Dan kita beli dan tidak-tidak Tapi selama kita tahu Bahwa itu makanan dipersembahkan Di mana berhala Kita tidak perlu makan Kalau yang ada dari acara ada Ya acara ada itu untuk apa? Acara ada itu luas Kita nikah juga ada acara ada Dan itu tidak ada persembahan kepada berhala Tapi kalau acara ada itu sudah menjurus kepada penyembahan berhala Dan kita tahu Mestinya Tidak berlumat Anak-anak lahir Ya saya kira itu lebih dimaknai sebagai ucapan syukur Daripada dikatakan sebagai acara ada Ya Bisa juga itu acara ada Tapi lebih kepada pemaknaannya sebagai ucapan syukur Kalau ada ibadah di sana Doa bersama Tetapi kalau acaranya tidak ada ibadah Tidak ada doa Lalu kemudian bikin Acara-acara yang menjurus kepada penyembahan berhala Menurut saya Tidak berlumat Ya Atau ada yang punya jawaban lain Kanokan atau Pak Natan Atau Pak Natan Kalau misalnya memang jumurni Perusahaan adat yang berhala-berhala Tidak berlumat Ini menjadi batu sendungan untuk orang lain Tapi seandainya Ini memurni acara ada Itu tidak mengakui ada alah lain Seperti pertama Perintus Kelakuan itu Kita makan pun tidak apa-apa Asal kita sendiri Dan orang jangan tahu Kalau orang tahu kita makan Mereka ini Menjaga itu lewatkan semakan Jadi maksudnya Jadi Jadi Menurut saya Badan menjadi batu sendungan Kalau memang tidak boleh Terusnya saja Kalau Ada orang Apalagi ada orang Di situ Sudah mengenal Mestinya begitu Saya kira Terus bagaimana Badan yang bisa Maksudnya Soal makanan Memang makan Sudah haram Kalau sehariannya Suatu tempat itu Seperti Suatu tempat yang Maksudnya 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 Itu kan Tadi sudah Selama itu Tidak menjadi batu sendungan Bagi orang lain Dan Anda mau makan Jadi masalah Tidak menjadi batu sendungan Maksudnya 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 Ada lagi yang mau tanya Kalau tidak ada Kita tutup sampai disini Mungkin saya melihat kapi sedikit Pertanyaan si Pak Jerhan Di 1 Korintus 8 1 Korintus 8 Ayat 8 Itu bilang begini Makanan tidak membawa kita Lebih dekat kepada Allah Kita tidak Tidak rugi apa-apa Kalau kita tidak makan Ini konteknya Dagi persebanan berhala Konteknya Saya ulang Makanan tidak membawa kita Lebih dekat kepada Allah Kita tidak rugi apa-apa Kalau tidak kita makan Dan kita tidak untung apa-apa Kalau kita Makan Jadi artinya Yang tadi Pak Nata bilang Ini Kalau ada dari persebanan berhala Yang lu tahu Tetapi orang itu Membuat itu Tapi lu tahu Orang itu kan Orang belum beriman Lebih dekat Makan Sampai dia beriman Dan bertambah lemah Ternyata Ternyata Orang Kristen juga Kalau kita buat dari persebanan berhala Bahaya Jadi sehingga dia Jumlah makan Tetapi kalau lu tahu Memang orang beriman Sungguh-sungguh Dia semangat Firmat Seperti yang kita Ngomong sekarang Ya masalah aja Terima kasih Terima kasih Sudah Melengkapi Jawabannya Kami Ya terima kasih Karena Kita Sama-sama belajar Di sini Dan saling melengkapi Saya Tidak terlalu ahli Dalam menjawab Pertanyaan Pertanyaan Kalau saya bisa jawab Bisa Saya jawab Tidak 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 jawab Supaya Saya Tidak terima kasih Tidak terima kasih II Menghasilkan Tidak terima animated Segala macam itu namanya bunuh diri jadi harus tekanannya disini adalah betul-betul rakyat miskin miskin sekali rumah lana kebun rumah digadaikan, dikenakan pajak tidak ada pekerjaan lain hari-hari kerjanya cuma bangun teman jadi memang itu penting dilihat konteksnya kenapa sampai nanti kita lakukan hal yang sedemikian ekstrim terima kasih saya kira pertemuan kita sampai hari ini selesai disini mari kita berdoa Bapak di syurga kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kami belajar firmanmu tolong kami lihat Tuhan agar kami menjadi orang-orang saat firman melakukan segala sesuatu dengan berhormat dan takut kepada Allah kami berkati kami semua bibit iman kami untuk terus bergantung kepada Tuhan dalam menangani masalah-masalah dalam pelayanan dalam keluarga atau dalam masalah-masalah yang lain kami boleh mengandalkan Tuhan kami Allah kami dan menopang kami dengan kasih karunia untuk kami bisa kuat melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk kemuliaan Tuhan kami saatnya kami mau pulang mohon anugerah Tuhan penyertaan Tuhan bagi kami semua dan bikinlah iman kami untuk kuat melawan tantangan yang ada terpuji nama Tuhan kami dan ampuni kami dari segala dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami mendoa Amin